Meteran untuk Yanto, ya. Di belakang gambar itu ada kertas yang menempel, diangkat barang-barang, tunjukin kamera. Tiga, dua, satu. Karena dengan aku, terlanjur mencintaimu. Yang datang di harapan, lalu pergi dan menghilang. Aku berpikirkan olehmu, lagi menghancurkan malam. Apa sedikit alasan, pergi tanpa berpemintaan. Takkan kuterima cinta sesaatpun. Bagaimana dengan aku, terlanjur mencintaimu. Yang datang di harapan, lalu penggina menghilang. Tak terpikirkan olehmu, hatiku mencintaimu. Apa sedikit alasan, pergi tanpa berpemintaan. Takkan kuterima cinta sesaatpun. Bagaimana dengan aku, terlanjur mencintaimu. Yang datang di harapan, lalu penggina menghilang. Mantap. Ada Yanto, Dara, dan Adip. Yang terpilih, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Siswa apa guru? Siswa. Kelas berapa, Yanto? Kelas sebelas. Kelas sebelas. Kelas sebelas. Saya bercanda, saya tahu dia siswa. Biar gak tegang aja bukanya. Yanto boleh dibuka kacamatanya, biar kelihatan gantengnya. Mantap. Asik. Jurusan apa, Yanto, kalau boleh tahu? Multimedia. Multimedia. Cita-citanya mau jadi apa? Saya ingin menjadi tentara. Jadi tentara? Jadi tentara. Belajar multimedia, tapi keinginannya menjadi tentara. Oke, oke. Luar biasa. Kenapa pengen jadi tentara, Yanto? Membela negara. Itu tujuannya. Mulia sekali. Siapa tahu, bro. Dari sekolah ini benar-benar ada yang jadi tentara, kan siapa tahu. Kalau lihat dari posturnya masih udah pas banget ini buat tegap gini. Pas banget. Tinggal gedein otot sedikit. Mudah-mudahan bisa tercapai, Yanto. Selamat bermain. Mudah-mudahan beruntung. Oke, lanjut ke darah. Ini yang goyangannya lentur banget tadi. Tentu banget. Saya lihat di situ tadi. Darah boleh dibuka kacamatanya juga? Kelas 11, 12. Kelas 12. Kalau darah jurusannya apa? Multimedia. Multimedia juga. Kenapa tertarik di jurusan multimedia? Karena suka desain. Suka desain. Itu memang passion dan minatnya darah dari awal. Kalau di sini ngincer hadiah apa? Mobil dong. Mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan berhasil. Lanjut lagi. Adit. Kenapa? Oh timnya ada cowoknya. Saya pikir cewek semua ini tadi. Tidak dong. Kelas berapa kalau Adit? Staff tata usaha. Staff tata usaha. Staff T. Staff. 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 Tata usaha masih kayak siswa ya? Nah ini. Itulah kenapa tadi saya nanya sama Yanto. Itu kok ke Bali? Iya, iya, iya. Staff. Iya. Sudah berapa lama bergabung di sekolah ini? Tiga tahun. Sudah tiga tahun. Pasti bukan cuma saya yang nyangkain Anda dikiranya masih siswa di sekolah ini. Banyak. Banyak. Masih muda soalnya. Masih muda. Gimana suka-dukanya menjadi staff di sekolah Citra Edukasi? Ya mungkin sukanya lebih ke bisa berbaur dengan anak-anak. Terus bisa memahami lebih banyak karakter anak-anak dari sekian ratus anak-anak. Mungkin hampir semua, bukan gak semua sih. Hampir tahulah karakter anak-anak seperti apa. Oh gitu ya. Kayak umurnya juga masih muda. Iya. Pasti berasa nongkrong gak sih kalau sama mereka gitu ya. Harapannya bawa pulang apa Mas Adit? Dua miliar dong. Dua miliar. Boleh. 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 Boleh dong. Boleh. Boleh. Kita siapin. Siapin lang. Siap. Oke. Hadiah-hadiah udah di siapin tinggal dibawa pulang aja sama salah satu diantara kalian. Mudah-mudahan beruntung tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Terima kasih. Sebelum kita bermain. Kalian harus menemukan dulu logo Super Deal Indonesia yang saya umpetin di item-item berikut ini. Silahkan dibawa masuk. Jadi nanti dua diantara kalian akan tereliminasi. Cuman bagi yang tereliminasi nanti di babak yang terakhir ada kesempatan untuk main di babak endgame. Oke. Ada tiga gambar. Yang pertama kalkulator, kedua timbangan, dan yang ketiga adalah meteran. Kira-kira logo Super Deal Indonesia ngumpet di gambar apa? Silahkan Mas Ade tebak duluan. Timbangan. Timbangan. Silahkan dipegang. Kalkulator atau meteran? Kalkulator. Kalkulator. Meteran untuk Yanto. Di belakang gambar itu ada kertas yang menempel, diangkat bareng-bareng, tunjukin kamera. Tiga, dua, satu. Di Indonesia. Untuk Mas Adi dan Yanto, mohon maaf, masing-masing dapet 2 juta rupiah sementara ini. Nanti ketemu lagi di babak terakhir ya. Sekarang Yanto dan Mas Adi boleh kembali ke timnya masing-masing, sementara darah tetap di sini. Oke. Oke. Dan inilah permainan untuk darah, silahkan dibawa masuk. Oke. Karena tadi logo Superdeal Indonesia ngumpet di kalkulator, biasanya kita menggunakan kalkulator itu untuk menghitung. Dan jenis hitungan itu ada macam-macam, ada yang ditambah, dikali, dibagi, dan dikurangi. Jadi aturan mainnya seperti ini. Di sini ada uang 10 juta rupiah, anggap ini adalah modal darah dalam bermain. Uang ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berkurang dan bisa hilang sama sekali. Tergantung item yang dipilih dari box-box yang ada di atas meja. Totalnya ada 7 box, di mana di dalamnya ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Oke. Kalau dapetnya penjumlahan, otomatis nilai 10 jutanya akan bisa lebih besar untuk dibawa pulang. Lalu misalnya dapat perkalian, itu juga akan membuat nilainya bertambah besar, berkali-kali lipat. Tapi, nilai 10 juta ini bisa berkurang karena pembagian atau pengurangan. Lalu, yang membuat uang 10 juta ini hilang sama sekali adalah perkalian 0. Karena angka berapapun dikali 0, hasilnya tetap 0. Itulah zonk di permainan ini. Oke. Dari 7 box yang saya berikan untuk Dara. Kira-kira mau pilih nomor berapa yang menurut Dara isinya bisa membuat nilai 10 juta ini semakin besar? 7. Nomor 7? Ya. Oke. Yakin. Yakin. Kenapa langsung milih nomor 7? Karena ini bukan guli. Eh, karena apa? Di ulang tahun teman. Ulang tahun teman. Ulang tahun teman. Bulan Juli. Oke. Teman-teman pilihnya nomor 3. 7. 7? Dia maunya nomor 7. Teman-teman ada yang pilih 3, ada yang milih 5. 7 aja. 7. 7? Ya. Deal. 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 Oke. Dara tetap pilih nomor 7. Meskipun teman-temannya ada yang bilang nomor 3, nomor 5, dan lain-lain ya. Oke. Kita buka yang tidak dipilih oleh Dara. Nomor 1. Isinya adalah 3, 2, di 7 box yang saya berikan untuk Dara. Kira-kira mau pilih nomor berapa yang menurut Dara isinya bisa membuat nilai 10 juta ini semakin besar? 7. Nomor 7? Ya. Oke. Yakin. Yakin. Kenapa langsung milih nomor 7? Karena ini bulan Juli. Eh, karena apa? Ini ulang tahun teman. Ulang tahun teman. Ulang tahun teman. Bulan Juli. Ya. Oke. Teman-teman pilihnya nomor 3. 7. 7? 7. Ya, maunya nomor 7. Teman-teman ada yang bilang 3, ada yang milih 5. 7 aja. 7. 7? Ya. Deal. 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 Oke. Dara tetap pilih nomor 7. Meskipun teman-temannya ada yang bilang nomor 3, nomor 5, dan lain-lain ya. Oke. Kita buka yang tidak dipilih oleh darah. Nomor 1. Isinya adalah 3, 2, 1. Dibagi 5 darah, akan dipilih si modal. Kamu dibagi 5 gagal, jurnal dapatkan waktu, dan yang senilai 2 juta rupiah. Wadidaw. Oke, ternyata nomor 1 isinya adalah dibagi 5. Jadi bagus gak milih nomor 1, karena kalau 10 juta dibagi 5 hasilnya hanya 2 juta. 2 juta. Oke. Masih ada kesempatan untuk bawa pulang hadiah yang cukup besar. Mau tetap nomor 7 atau pilih nomor lain? Tidak. 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 Pindah. Nomor 7 gak jadi. Tidak. Tidak. Deal. Deal. Oke, dari nomor tujuh pindah ke nomor tiga. Kita buka kalau begitu yang nomor tujuh. Isinya adalah tiga, dua, satu. Dibagi dua modal darah, dibagi dua gagal sudah dapatkan waktu yang bisa nilai. Lima juta rupiah, wadidaw. Isinya ternyata pembagian dan pembagiannya dibagi dua. Berarti nilainya akan hanya menjadi lima juta rupiah ya. Oke, cukup baik. Sisa nomor dua sampai nomor enam. Mau tetap nomor tiga atau mau ganti lagi? Tiga. Tiga, tetap. Tiga, dua pindah lagi. Taga. Iya. Tidak. 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 Kita buka nomor dua kali ini. Isinya adalah tiga, dua, satu. Dikali lima darah, gak dimilih si modal kamu dikali lima darah. Tidak sudah dapatkan waktu yang bisa nilai. Lima puluh juta rupiah, wadidaw. Ayam banget. Nomor dua. Ternyata isinya adalah perkalian. Dan... Dan... Di kanan... Dikati... Terima kasih.